Setelah itu, dia cerita ngirim ini video, ini ngirim video, ya dia ngirim video ini dengan tanda panah ini ya, ini Ini ceritanya, itu bisa kelihatan gak ya, kami ketemu bayangan putih, ketemu pocong Nah ini, ya ketemu pocong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di channel Aditya Bakula Baiklah teman-teman, hari ini saya mau berbagi kisah Berbagi kisah, karena malam tadi, kebetulan ada tim saya yang sedang tugas Jadi kita itu berangkat ke sebuah desa, mengantarkan tim kita yang sedang sakit untuk berobat Jadi memang jalannya di desa itu agak sepi sekali Jadi memang jalannya agak sepi, gelap Nah, jadi malam tadi itu berangkat itu sekitar jam 8, jam 9 malam Jadi berangkat menuju ke sebuah tempat Jadi dari desa itu kita berjalan Kebetulan tim saya ini Dia Kan ada dua orang Satunya itu memang dia fokus nyetir Satunya lagi iseng itu Nyalain on camera ya di hapenya Jadi dia on camera sambil lihatin jalan itu sepi Nah, dan Di belakang itu ada perempuan Tim kita yang sedang sakit yang diantar ke Suatu buah dokter lah Kita antar ke rumah dokter yang sedang praktek Tidak ditemani oleh anaknya yang di belakang Jadi Kedua kru saya yang di depan ini Fokus mengantar Duduk di depan Nah, setelah melewati jalan sepi itu Mereka tanpa sengaja ya Tanpa sengaja Terekam oleh sosok bayangan Yang itu Sangat mendadak muncul di depan mereka Jadi Ini baru sekali Baru sekali Dan tadi saya sudah berkoordinasi juga dengan tim Tim kita yang untuk Tim khusus maisteri Kita sudah berkoordinasi Nanti mungkin kita akan menyiapkan waktu Tapi saya akan ceritakan dulu Kronologinya ya Kronologinya Jadi malam tadi itu memang Kejadiannya itu malam Sabtu ya Karena hari ini hari Sabtu ya Jadi kejadian itu malam Sabtu Dia mengantar tim kita yang sedang sakit Tiba-tiba Melihat Di jalan yang sepi itu Tiba-tiba dia melihat Sosok bayangan putih ya Sosok bayangan putih Nah, gitu Akhirnya Nanti saya Saya uploadkan juga di dalam videonya ya Gitu Ini Ini ya saya seperti biasa Saya ngecek Ngecek Ya Ngecek Kerjaan Ngecek kerjaan Nah, ini Kayak biasa lah Ini Ini memang gak ada Itu ya Gak ada settingan Memang real Saya ngecek Ngecek kerjaan Ini tentang Kerjaan Nah Setelah saya ngecek-ngecek tentang kerjaan Ini awalnya kita ngecek-ngecek tentang kerjaan untuk ngecek mobil kita di bengkel Nah Setelah itu Dia cerita ngirim ini video Ini ngirim video Ya, dia ngirim video ini Dengan tanda panah ini ya Ini Ini ceritanya Itu bisa kelihatan gak ya Kami Ketemu bayangan putih Ketemu pocong Nah ini Ya, ketemu pocong Nah Dia kirim videonya Ini ya, dia kirim videonya Kami ketemu pocong Bayangan putih Nah, itu bisa lihat Mungkin saya akan coba Putarkan ya Saya coba putarkan videonya Nanti Yang realnya Nanti juga akan saya upload kan Nah, ini Nah, itu Yang putih tadi Ya, yang putih tadi Memang jalannya sepi ya Jalannya sepi Nah, itu Jadi Bayangan putih ini Setelah kita zoom Ya, nampak itu memang seperti pocong Nampak seperti pocong ya Sorry Ini teman-teman Nampak seperti pocong Dan Tadi sudah-sudah berkoordinasi Dengan Abaguru Samania Haliling Juga Rencana kita memang nanti Ada waktu siang Kita akan survei dulu Tempat kejadiannya Dan Mungkin nanti kita ngatur waktu Dengan tim Untuk Ngecek langsung Di waktu malam hari Kalau kasih Kalau kasih itu Jadi memang saya Laman ya tidak ikut Partisipasi dalam Shooting Pengalaman mystery Tapi hari ini kita Nah, kebetulan Video ini Real ya Dan Insya Allah ini real Tidak ada rekayasa Dan ini Benar-benar Ada ya Ada Dan tertangkap kamera Nyata Tadi karena juga ada Kegiatan Memang sibuk hari ini Saya tidak sempat Mau ancarai Tim saya tadi Tapi Ini real Jadi Pocongnya Kelihatan Itu sekitar Jam Sembilan Atau sekitar Jam sembilan Lewat lah Jam sembilan Atau setengah sepuluhan Seperti itu Perkiraan Nah, jadi Setelah dia lihat Dan dia cerita Pocongnya Masuk kamera Masuk dalam Perekaman video Setelah dia balik lagi Kameranya itu Dia balikkan lagi Ke sana Itu pocongnya Delang Ya, memang Sekejap sekali Tapi Berhasil tetang ke kamera Teman-teman Nah Tempat itulah Nanti akan Kami lihat Ya Nah, mungkin Siang dulu Kami akan coba Surupay Dan nanti kami akan Mengatur jadwalnya Untuk malam hari Nah Untuk itu Saya akan lihatkan dulu Videonya Biar lebih real Lebih jelas Oke Lihat ini videonya Oke Bagaimana tanggapan teman-teman Setelah menjaksikan tadi video Nah, itulah yang terekam Oleh kamera Kru saya Entah itu Jenisnya Makhluk lain Atau pocong Yang jelas Dari Scrum search Kami Itu terlihat Memang seperti Pocong Dan teman-teman Bisa Bercerita Atau berkomentar Bagaimana Pengalaman-pengalaman Misterinya Yang jelas Ini Pertama kali Tertangkap kamera Ya teman-teman Ya tertangkap kamera Oleh kru saya Ya Walaupun kadang Kami melakukan Shooting mystery Itu memang Beberapa Memang ada yang menampakkan diri Tapi tidak tertangkap kamera Teman-teman Nah Ini Tanpa di Kita tanpa shooting mystery Tapi Dia muncul Otomatis Di Depan mobil kru Kita yang sedang Melintas Dan Menampakkan Diri Dan masuk ke dalam kamera Yang memang itu Waktu itu memang On Tanpa disengaja juga Karena sekalian Mati jalan aja Seperti itu teman-teman Pada teman-teman Yang Pengen menambahkan komentar Bisa aja Di bawah Kita juga Berbagi cerita Mungkin kalau ada Tentang pengalaman-pengalaman Mesteri Kita siap nanti kita Untuk silaturahmi Atau kita mau melihat-lihat Kita mau ber Konsolidasi Melihat Keadaan Dimana sih tempatnya Angkar Dan apa disitu Keinginan mereka Insya Allah Kita bersama tim Siap nanti untuk Membantu Untuk melakukan Kunjungan Selain gue Bersilaturahmi Dengan mereka Silahkan aja Langsung komen di bawah Mungkin jadwalnya Kita juga gak bisa cepat Tapi kalau Kalian sudah komen di bawah Mau dimana tempatnya Insya Allah Saya berserta tim Akan Menjatuhakannya Oke terima kasih Atas perhatiannya Saya ucapkan terima kasih Kesalahan hilang saya Mohon maaf Dan untuk Tim Kelanjutannya Nanti insya Allah Kita akan Shooting Di lokasi yang tadi Kelihatan penampakan Pertama itu siang Yang kedua Nanti kita akan Menanjutkan malam harinya Seperti itu Seolah dalam waktu dekat ini Karena saya masih Berkoordinasi dengan Tim saya Sekaligus dia adalah Spiritualnya Tim kita Yaitu Abaguru Samani Haliling Yang nanti akan Bisa berkomunikasi langsung Dengan leluk-leluk Seperti itu Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Aditya Bakula Kalimantan Selatan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax